Kuliner serba gurame yang lagi ngehit sesuka bumi. Halo Bunda Pandananda, hari ini spesial banget karena Azna bakal icipin cemacem gurame nih. Karena yang satu ini tuh bukan gurame biasa. Yuk gak pake lama langsung kita cus. Mantap nak, jadi judulnya bukan gurame biasa ya. Variasi olahan gurame cita rasa Sunda dan Nusantara. Diolahnya juga khusus gak pake asal. Dibersihin banget. Jadi-jadi itu si dagingnya tetep segar berasa. Gak ada bau amis sedikit pun. Sebelum digoreng atau dibakar sesuai pesanan, si gurame dimarinasi. Cukup pake garam dan lemon. Nah yang bikin beda, bumbu tambahan selanjutnya yaitu si saus. Dipilih sesuai selera, sedap. Coba nak, diintip dulu yang lagi ngehit. Si gurame hot plate saus tiram. Tersaji di hot pot. Jadi-jadi panasnya awet. Pas lah itu, ditemenin sama nasi liwat. Jadi ini si dagingnya crispy di luar dan juga crispy di dalam. Mantep banget nih. Ditambah juga ini dicampur sama si saus tiramnya. Pas banget bunpan. Ada manisnya, ada asinnya juga. Ditambah juga irisan si cabenya. Menambah cita rasa si gurame-nya. Nah, kalau yang lain gimana nak? Si gurame bumbu rujak. Spesial katanya itu bumbunya. Gak ada di tempat lain. Karena pedesnya pol. Pakai cabai domba. Hah? Cabai domba? Canda bun. Itu loh, itu loh. Cabai yang pedesnya bingits lah pokoknya. Gak pake lama. Kelang senang mulai icip. Melimpa ruah banget ini si bumbunya. Si cabenya. Si bawang putih, bawang merahnya. Endul banget pokoknya ini. Pedesnya kerasa. Ini bagi yang suka pedes ini mantep banget nih. Penambah kenikmatan, jangan lupa lalap sambal di icip, Bun Pan. Pantes aja ya. Kedai yang sudah buka dari tahun 2019 ramai terus. Gegara si gurame-nya. Nih, yang worth it ini juga buat di icip. Gurame saus padang, gurame bumbu kecap, dan yang original gurame bakat. Sekarang kita cobain si gurame crispy, Bun Pan. Lihat, si gurame crispy ini udah dipilet ya. Musik Ini sambalnya asam manis. Jadi pas banget ditambah gurih si gurame, ditambah juga si asam manis ini. Pas banget. Dahlah ini mah, and, and das. Waktunya tanyain nak sama yang punya. Ini menunya dominan ikan gurame. Karena kita konsepnya itu makan keluarga. Jadi gurame kan lebih signifikan, gede. Untuk sharing beberapa orang. Menu andalan di sini ada gurame crispy, asam manis, sama yang tadi gurame bumbu bajak, sama pesmo. Pas buat sambil jalan-jalan weekend entar. Kedainya gak jauh dari tengah kota. Jalan Ganang Soli, kecamatan Ciraung khas, kebupaten Sukabumi. Seporsi juga lumayan gak pakai mahal. Seratus ribuan udah bisa buat berdua atau bertiga. Terutama ini tumis kenjernya, tambah terasi. Suasana juga nyaman. Di sini suasana persawahan yang sangat mendukung untuk makanan yang seperti ini. Nah, seperti biasa bun panan, raws. Dan dijamin kalau makan di sini nih, gak akan nyesel sama hati senang, perut kenyang. Sekarang Azna bye-bye dulu ya. Bye-bye bun panan. Yuhuuu, ceritanya udahan dulu ya. E-pop pamit dulu sekarang. Tapi sebelum pamit, gak bosen nih E-pop ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. P filsafrara paretslaughs dengan hal itu. Masah yang masker. Cikat takin seperti peral米. Dan mesle Tolkien teruskan ketepan. Kahur waktin adalah dua sejoli. Dan juga barking atas renda dari slan undi sebelumya selanjutnya kan, Buta caranya thabut di balik adalah mati. Dan mungkin itu lama dan aku itu buat kematian dan kolok lalat? Dan juga menikmati temuів-us weeka. Dan juga merawat itu dan di kaderca. Dan juga akan menjadi educate persekamanƠpa. Terima kasih telah menonton!